oke di tes untuk smoke fogger 1500 watt dari brand spark ini penggunaan water-based liquid ini untuk kontrolnya ada dua unit yang pertama penggunaan remote wireless yang kedua penggunaan wire button ada lampu indikator untuk menandakan bahwa kalau ketika lampunya nyala smoke sudah siap untuk digunakan kita bisa tekan aja di sini nanti asapnya keluar ya asapnya keluar terus ketika nanti sudah terlalu panas atau atau sudah overheating maka smoke akan berhenti secara otomatis dia bakal menyesuaikan suhunya terlebih dahulu di sini ada tanda indikatornya dia bakal mati adungku jeda sekitar satu menitan ya ketika sudah selesai proses pendinginan maka lampunya bakal nyala lagi dan kita bisa gunain lagi ada dua tombol ya tadi kan untuk penggunaan remote sudah kita coba nanti kita akan coba untuk penggunaan wirenya atau buttonnya ini ini udah ada pengisian untuk cairannya ukurannya dua liter untuk satu barbonex ini nanti di sini ada eh indikator apakah cairannya masih full setengah atau sudah habis ketika lampunya sudah menyala ini sudah siap lagi untuk digunakan kita tekan ini yang button tekan asapnya keluar saya Oke nah ini ini untuk perawatannya yang paling penting nih ketika sudah selesai dipakai angkat dia punya cairan ditangkat dit selangnya dit dari tanpa penampungan kemudian habiskan cairannya sampai dengan pompa berbunyi supaya dihabiskan supaya ketika penyimpanan tidak terjadi penyumbatan di bagian heater atau pompa indikator apa cairan itu sudah habis di bagian selang adalah ketika kita nyalain itu pompanya berbunyi getar tanpa ada cairan nah ini kita tunggu dulu kita lihat nanti sampai bunyinya itu eh bergetar ya di sini ketika sudah bergetar nanti baru bisa disimpan untuk penyimpanan penggunaan selanjutnya ketika sudah selesai dihabiskan juga cairan listriknya jangan langsung dimatiin tunggu dulu sekitar dua sampai dengan tiga menit sampai sisa-sisa cairan benar-benar habis nih kita habiskan ya kan masih keluar cairan asapnya pompa berbunyi ini berarti cairan sudah habis ketika sudah selesai tunggu dulu jangan langsung dimatiin listriknya sekitar tiga menitan baru setelah itu dicabut oke itu penting perawatannya kalau nggak nanti bikin heaternya itu mampet ya sub indo by broth3rmax selamat menikmati